Aku akan mengalahkanmu Ini aku akan menggigitmu Rasakan ini Halo teman-teman semuanya Welcome back di Mahara Gaming Hari ini kita akan main game Sakura ya Apa? Kak Sakura Kenapa kamu meditasinya tidak merem Kak Sakura? Iya Yuta Mio Aku sepertinya tidak bisa fokus meditasi Karena aku kepikiran terus Sama pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai aku kerjakan Seperti membuang sampah, mencuci piring, ngepel, dan lain-lain Wah Kak Sakura Nanti aku bantuin deh pekerjaan rumahnya Iya tapi sepertinya kakak butuh waktu untuk istirahat deh Yuta Mio Hmm ya sudah Kak Sakura Kamu istirahat dulu saja Oke deh Yuta Mio Nanti aku minta bantuan kalian untuk buang sampah aja ya Kak Sakura mau istirahat dulu Soalnya Kak Sakura pusing sekali Iya Iya tenang saja kak Sakura Nanti Yuta dan Mio akan bantu kakak Oke deh Yuta Mio Aku mau tidur dulu deh Soalnya kepalaku benar-benar pusing sekali hari ini Mio 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 Ada apa sih kak Yuta? Mio Aku bosan nih meditasi Hah? Terus sekarang mau apa kak Yuta? Kita bantu kak Sakura buang sampah aja yuk Oke deh kak Yuta Boleh? Oke kalau gitu kita ambil dulu yuk sampahnya Soalnya ada dua kantong besar di sana Iya kak Yuta Wah besar-besar sekali ya kak kantongnya Iya Mio kantongnya benar-benar besar sekali Ayo kita bawa yuk Mio Iya kak Yuta terus ini kita buang kemana kakak? Nanti kita cari tempat pembuangan sampah yuk Mio Iya emang tempat pembuangan sampah di mana? Oh itu lihat ada Atom sama Atom Mereka sepertinya mau buang sampah juga Atom, Atom kalian mau buang sampah? Iya Yuta Kita mau buang sampah Buang sampahnya di mana? Kita bareng aja yuk Oke boleh Kita mau buang di laut Hah? Kenapa dibuang di laut? Bukannya itu bikin laut kotor Tidak apa-apa Banyak yang buang di sana Wah ya sudah deh Nanti kita buang ke sana aja Daripada kita bingung buang sampahnya kemana Iya gak teman-teman? Iya betul sekali Yuta Wah Mio naik di belakang panas sekali kak Yuta cuacanya Eh iya Mio sabar bentar ya Ini cuma deket kok Nah itu dia Wow ternyata benar Ada banyak orang yang membuang sampah ke dalam laut Dan disana banyak sekali sampah-sampahnya Hah? Tapi kita dimarahin Enggak sih Kalau buang sampah di laut itu Enggak Yuta Tenang saja Tidak akan ada yang marah Ah oke deh Kalian aku percaya sama Atam dan Atom deh Wah sampah apa aja ya yang ada disini Banyak sekali sampah-sampahnya Terus disini ada tulisan Jagalah kebersihan Sepertinya kita tidak boleh Untuk membuang sampah disini teman-teman Ada tulisan Jagalah kebersihan Wah tapi banyak sampah disana kak Yuta Iya juga ya Ya sudah Ayo kita buang saja Oke deh Kita buang saja deh Bodo amat Kita buang disini saja ya teman-teman Iya kita buang saja disini Wah tapi nanti kita dimarahin Enggak ya Enggak Tenang saja Eh Teman-teman Kalian lihat apa enggak Disana seperti ada rumah Yuh atau rumah Paus Oh itu sepertinya Paus Paus raksasa Iya Yuta Itu terlihat seperti Paus Iya tapi itu sepertinya bukan Paus beneran Tapi itu adalah rumah Paus Wow kita sudah sampai di atas rumah Paus ini Wow kita lihat yuk ke bawah Aku ingin masuk ke dalam rumah Paus ini Siapa ya pemilik rumah Paus ini Oh pemiliknya tidak ada Permisi Tidak ada orang yang menjawab Wah disini ada patung Paus Terus ini sepertinya tempat tinggal seseorang deh Tapi kenapa tidak ada orang ya Di sini juga tidak ada orang Wah disini pun tidak ada orang Di kamar mandi di toilet juga tidak ada orang Wah kemana ya pemilik rumah ini Tidak ada orang sama sekali Iya Yuta tidak ada Wah ada bau-bau tidak sedap Ah sepertinya disini digunakan untuk tempat sampah Aku suka sekali Aku mau mendekati sampah-sampah Aku mau koleksi sampah Wah aku suka sampah Aku suka sampah Aku datang karena ada sampah Hahaha Wow ayo gugup Kamu mau ikut aku atau enggak? Wup wup Oke kamu mau ikut? Wup Baiklah aku mau buang sampah Aku mau buang sampah ini di pinggir pantai Wup 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 Kamu suka ke pantai gugup? Wup 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 Oke lah Kalau kamu suka ke pantai Nanti kita main bentar ya Tapi kita pilih pantai yang bersih Nggak yang banyak sampahnya Aku tidak suka pantai yang banyak sampah Wup wup Iya aku memang orang yang suka buang sampah disini Tapi sebenarnya aku juga tidak suka tempat yang kotor Ada tulisan jagalah kebersihan Ada tulisan jagalah kebersihan Tapi udah banyak orang yang buang disini Jadi aku bodo amat sajalah Aku buang disini ya Gugup Wup 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 Oke kamu mau main-main dulu gugup Wup 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 Baiklah tapi kita cari tempat yang bersih ya Kita nggak disini Gugup Ini kok sepertinya ada gempa ya Gugup wup Aduh ini gempa apa ya gugup Gugup wup wup Itu suara ketawa apa ya gugup Gugup wup wup Aku disini karena bau sampah Aku suka bau sampah Hahaha Aku mau makan sampah Aku mau koleksi sampah Hahaha Wah teman-teman kita kembali ke darat yuk Iya kayuta Oke kita langsung saja ya Wah, soalnya disini juga tidak tahu siapa yang punya rumah ini Oh, teman-teman, lihat ada bayi titan raksasa Aku mau ambil sampah Wah, dia datang ke sini karena ada bau sampah Ayo kita lari, teman-teman Ya, ayo lari Aku takut bayi titan Aku takut bayi titan Iya, Kak Yuta Aku juga takut bayi titan Iya, ya sudah teman-teman Kita sembunyi saja yuk disini Wah, sepertinya disini ada Kak Takagi Hai Kak Takagi, kamu kenapa? Kamu ngapain disini? Oh, aku tadi habis buang sampah Wah, sama dong Kita juga buang sampah disini Iya, iya Aku akan mengusir bayi titan itu Soalnya dia itu adalah bayi titan yang sangat jorok Aku tidak suka keberadaannya disini Hai, bayi titan jorok Kamu harus pergi dari sini Aku akan gigit kamu, Thomas Sharon head Oh, kalau begitu Mari kita bertarung bayi titan Aku akan mengalahkanmu Rasakan ini bayi titan Rasakan ini bayi titan yang bau Oh, co Oh, no Kamu lumayan juga Ya, aku tidak akan kalah dari kamu Bayi titan Aku akan mengalahkanmu Rasakan ini bayi titan Oh, no Wah, teman-teman Akhirnya bayi titan sudah berhasil diusir oleh Thomas Sharon head Tapi Thomas Sharon headnya juga sudah pergi sepertinya Akhirnya ya Iya, lain kali aku tidak mau buang sampah disini lagi Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita Iya, tentu saja kata Kaji Kita tidak boleh buang sampah sembarangan lagi Apalagi buang sampah di laut Ya sudah, teman-teman Lebih baik kita sekarang bersihkan sampah yang sudah kita buang di laut saja Ayo Oke deh Ayo kita bersihkan sampahnya Agar tidak mengundang monster datang lagi Iya, iya Tentu saja Soalnya kalau tidak dibersihkan Nanti ada monster lagi yang datang Iya, tentu saja Oke teman-teman semuanya Kalau Jimmy sampai disini dulu ya Video Nahara Gaming Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini Supaya Nahara Gaming semakin semangat untuk membuat video setiap hari Bye-bye teman-teman Sampai jumpa di video Nahara Gaming selanjutnya ya Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman